Oke kita ketemu lagi di channel kebun langit channel yang membahas tentang semua jenis tanaman Untuk kali ini kita akan kembali mengkreasikan tanaman siri gading Seperti ini kita ambil dulu siri gading ini kurang terawat Akan kita kreasikan dengan pot bonsai agar lebih indah bisa kita taruh di dalam ruangan Ikuti langkah-langkahnya seperti ini kita ambil dulu siri gadingnya Oke ini siri gading yang tadi kita ambil sekarang kita potong-potong seperti ini Kita cukup menyisakan atau memotongnya seperti ini Dengan menyisakan satu halai batang daun seperti ini kita potong-potong Oke ini siri gading yang tadi kita potong-potong dan ini untuk media tanam Sudah saya siapkan tanah dari kebun tanah biasa yang sudah dibasahi Dan ini sedikit batu kerikil Oke langkah-langkahnya kita taburi dulu tanah yang tadi dengan sekam bakar secara merata seperti ini Kita rapihkan Setelah ini tinggal kita menanam siri gading yang tadi kita potong-potong Seperti ini kita tanam satu persatu seperti kita menghias pot seperti ini Oke tadi tanahnya sudah saya basahi jadi sedikit lembek Oke seperti ini kita tanam semua Nanti akan kita lihat hasilnya Hasilnya Terima kasih telah menonton! Oke seperti inilah hasilnya Jadi sebelum kita menaruh di dalam ruangan Sebaiknya kita biarkan dulu kurang lebih satu sampai dua minggu di luar rumah Ya nanti akan kita perlihatkan hasilnya Oke inilah hasilnya setelah saya tanam di luar ruangan sekitar satu sampai dua minggu Dan sekarang kita bisa menaruhnya di dalam ruangan atau di dalam rumah Sesuai dengan posisi yang kita inginkan Oke demikian untuk tips kita kali ini dalam berkreasi untuk tanaman siri gading Jangan lupa subscribe, like, dan komen Agar tidak ketinggalan video lainnya dari channel Gabun Langit